Kembali di Anyu Sore, pemirsa kasus mahasiswa UI yang meninggal dunia akibat kecelakaan dan ditetapkan sebagai tersangka menyita perhatian publik. Polda Metro Jaya akan membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus ini setelah sebelumnya polisi menilai korban lalai mengemudi sehingga membuatnya tertabrak hingga tewas. Pulemik penetapan mahasiswa Universitas Indonesia sekaligus korban kecelakaan menjadi tersangka terus bergulir. Pihak keluarga dan kuasa hukum menilai banyak kejanggalan dibalik penetapan status tersangka terhadap Muhammad Hasyah yang justru meninggal dunia akibat ditabrak. Kecelakaan yang menyeret salah satu pensiunan polisi sebagai terduga pelaku itu membuat tim kuasa hukum mempertanyakan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dalam pemiksaan perkara pidana dan penanganan ini ada asas-asas yang harusnya dipegang oleh polisi. Pertama masalah mengutamakan kepentingan umum, artinya apa? Tidak berpihak pada golongan tertentu. Orang tua Hasyah juga merasa kecewa atas penetapan tersangka terhadap putranya yang meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Ibu Hasyah ingin proses hukum berjalan prasparan. Ibu Hasyah ingin proses hukum berjalan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Pasca menyita perhatian publik, Kapolda Metro Jaya berjanji akan membentuk tim pencari fakta untuk mengusut tuntas kasus ini. Kepolisian justru membuka kesempatan untuk semua pihak agar memberikan informasi jika ada fakta baru di lapangan untuk membantu proses penyelidikan tim pencari fakta. Sebagai Kapolda saya akan mengambil langkah yang pertama akan membentuk tim untuk melakukan langkah-langkah pencarian fakta. Tim ini terdiri dari tim eksternal dan tim internal. Tim yang akan dibentuk polisi terdiri dari tim internal dan eksternal yang akan melibatkan pakar transportasi hingga pakar otomotif. Nantinya tim ini diharapkan mampu mengungkap fakta tentang perisiwa kecelakaan yang berbuntut pada penetapan tersangka terhadap mahasiswa UI yang meninggal dunia. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Ya lalu bagaimana tanggapan pihak keluarga terkait akan dibentuknya tim pencari fakta dan bagaimana perkembangan kasusnya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Rian Hidayat, Kuasa Hukum Keluarga Korban. Kami juga sudah berupaya menghubungi pihak Polda Metro Jaya namun tidak bersedia untuk bergabung. Selamat sore Pak Rian. Sorry Mbak. Ya, Pak Rian, Kapolda Metro Jaya berjanji akan membentuk tim pencari fakta untuk mengusut tuntas kasus ini. Bagaimana tanggapan pihak keluarga? Baik, terima kasih. Pertama, kami sendiri baru tahu kan informasi ini dari media. Namun kami mempertanyakan juga ini tugasnya apa karena kan secara hukum acara pidana bahwa kasus ini kan yang kami ketahui terakhir sudah dihentikan seperti itu ya. Jadi kami mempertanyakan ini dalam mekanisme prosedur hukum acara pidana ini tugasnya untuk apa? Dan komposisinya kan tadi dijelaskan internal dan ekstral ini bagaimana gitu kan. Dan hasilnya nanti untuk apa? Seperti apa? Karena kan dalam hukum acara pidana kita ketahui ini sudah di SP3. Tapi itu yang pertama kita harus tanyakan seperti itu. Dari pandangan saya seperti itu. Oke, Pak Rian, sebelumnya pihak keluarga kemudian kuasa hukum juga menilai banyak kejanggalan terhadap penetapan tersangka terhadap almarhum hasya. Apa saja Pak kejanggalannya Pak? Ya, pertama perlu saya beritahukan bahwa penetapan tersangka di sini kan kami pada tanggal 17 Januari 2023 itu baru mendapatkan SP2HP dan SP3. Di situ kami sama sekali belum pernah mendapatkan penetapan tersangkanya tuh Mas. Oke. Bahkan dalam SP2HP-nya juga tidak ada seperti itu. Nah, sederhananya saya ingin mengatakan bahwa di tanggal 17 Januari itu jadi kita seolah-olah baru tahu ada di sini tapi sudah di-stop seperti itu. Ya kan? Dan di-stopnya kenapa? Karena korbannya atau dianggap korban kami ini tersangka ini meninggal. Kan menjadi aneh gitu kan. Kenapa? Karena konstruksi pasal 310 ayat 4 ini kan membedakan antara pelaku dan ada akibat pihak yang meninggal. Sedangkan ini pihak yang meninggal tiba-tiba jadi tersangka seperti itu. Dan yang kedua adalah tanggal 27 Januari setelah kami konferensi pers baru pada malam harinya sekitar jam 9. Ibu dari Almarhum Hasya mengontak kami, tolong, tolong katanya di rumahnya ada yang datang dari pihak kepolisian. Malam-malamnya itu baru diberikan penetapan tersangka. Jadi kami baru tahu itu pada tanggal 27 Januari setelah konferensi pers seperti itu. Baik. Pak Rian, setelah kasus ini viral dan menjadi sorotan masyarakat, apakah pensiunan polisi yang terlibat dalam kecelakaan sudah pernah kembali menghubungi keluarga Almarhum Hasya? Untuk sejauh ini belum ada, Mbak. Baik. Lalu apa lagi yang diharapkan oleh keluarga Almarhum Hasya saat ini? Ya, pertama kita menginginkan bahwa di sini kan mengenai prosedur-prosedur yang kemarin sudah berjalan, itu kan banyak hal-hal yang kami nilai janggal ya seperti itu, Mbak. Yang pertama tadi, penetapan tersangka kami baru dikasih tahu benar-benar itu pada saat setelah konferensi pers. Dan malam-malam itu ke rumah dari Ibu Almarhum. Di tanggal 27 Januari sekitar kalau tidak salah jam 9 malam seperti itu. Nah, yang kedua juga, SP3 di sini kan kami juga nggak tahu tuh waktu itu ada penetapan tersangka dan lain-lain kan. Dan kondusinya SP3 itu adalah dikarenakan tersangkanya telah meninggal dunia. Nah, di sini kami benar-benar menurut kami banyak yang janggal seperti itu. Nah, harapan kami itu yang pertama adalah, kan ada tim pencari fakta tadi ya, walaupun tadi kita mempertanyakan juga, Maksudnya, ini tugasnya nanti secara hukum acara pidana seperti apa, dan komposisinya bagaimana, dan hasilnya apa secara hukum acara pidana. Namun, di lain sisi kami meminta ini, kalau terkait ini adalah pemeriksaan ulang, satu. Yang kedua adalah pemeriksaan juga mengenai permasalahan-permasalahan etika terhadap proses penyelenggaran ini oleh apalagi penegak hukum, seperti itu. Kami meminta pada Pak Kapolri yang ditangani oleh Pak Kapolri Metro Jaya, seperti itu. Satu pemeriksaan ulang, yang kedua adalah dugaan-dugaan pelanggaran, pemeriksaan mengenai etika-etika terkait dengan jalannya kasus ini, Pak. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah tentunya terkait keadilan. Yaitu keadilan ini apa? Agar perkara ini diusut tuntas. Kenapa? Karena korbannya kan ada. Korbannya meninggal, kondisi tabrakannya ada. Nah, mengenai hal-hal yang bersifat kronologis atau bagaimana kejadiannya, itu biarkanlah pengadilan yang nanti akan membuktikan. Dan memutus apakah ini dihukum berat, ringan, atau bagaimana, itu biarkanlah pengadilan seperti itu. Ini yang kami sangat harapkan. Oke. Pak Rian, tadi Anda sebutkan kronologi. Sebelumnya juga Dit Lantas, Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa, sempat menyebutkan bahwa, sebenarnya, dari kronologis awal, korban almarhum khasya ini sempat menghindari lubang, kemudian yang membuat dirinya sampai tertabrak. Artinya ada unsur kelalaian dari almarhum khasya, sehingga membuat dirinya sendiri tertabrak. Nah, kalau dari sisi Anda sendiri, sudah menerima kronologis versi seperti ini dari polisi? Ya, kalau sepengahaman saya, sepengetahuan saya, waktu itu kalau tidak salah, ada orang yang lewat seperti itu, sehingga dia harus melakukan pengereman. Tapi yang jelas adalah, Mas, di pasal 310 ayat 4 ini kan konstruksinya adalah tentang kelalaian. Artinya bukan berarti dalam kacamata hukum, sengaja atau lalai itu tidak bisa dihukum seperti itu, kan? Tapi yang kami minta di sini adalah dibuktikan seperti itu. Nah, mau apapun konstruksinya, ini harusnya dibuktikan di pengadilan seperti itu. Kenapa? Karena jangan sampai nanti dengan adanya SP3, artinya kan bagaimana kita bisa membuktikan, Mas? Seperti itu kan? Karena kasusnya sendiri sudah di-stop, apalagi di-stopnya karena tersangkanya sudah meninggal. Ya, itu kan jelas. Tanggal 6 Oktober, khasya sudah meninggal. Lalu bagaimana bisa membuktikan ini, gitu kan? Apa ini dengan dalil? Tersangka sudah meninggal, seperti itu. Nah, oleh karena itu kami tetap pada pendirian tadi, agar perkara ini diperiksa di pengadilan, agar kita ketahui dan kita mendapatkan keadilan yang sebagaimana nanti hakim akan menjatuhkan keputusan tersebut. Ya, Pak Rian, sejak kecelakaan terjadi, apakah sempat ada upaya damai yang dilakukan oleh terduga pelaku? Sepemahaman saya, sejak kami mendapatkan surat kuasa dari keluarga korban, kami selalu menanyakan bahwa apa yang menjadi tujuan kita melakukan advokasi hukum ini? Kami ingin keadilan. Jadi, pertanyaan mengenai perdamaian dan lain-lain akan saya jawab bahwa kami ingin keadilan yang sebutuh-utuhnya dibuktikan di pengadilan. Kami hanya meminta seperti itu. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan hukum di Indonesia tetap dapat bisa mengakomodir kami dan pihak-pihak lainnya yang masih membutuhkan secercah keadilan di negeri. Baik, baik. Kita nantikan terus. Nanti prosesnya seperti apa, kita ikuti terus dan kita kawal terus kasus ini. Pak Rian Hidayat, terima kasih. Kuasa hukum keluarga almarhum khasya sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.